kalau sekarang hujannya udah kelihatan si daun-daunnya pada basah masih gerimis lanjutin aja ini terong ungu panjang alhamdulillah tuh penuh lihat keranjangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan keluarga soy di bandung halo teman-teman semua di video kali ini saya mau panen-panen lagi sambil lihat-lihat keadaan kebun seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dulu ya langsung aja kita panen teman-teman ini oyongnya udah gede banget oyongnya sebenarnya udah kelewat masa panennya soalnya udah agak keras tapi gak terlalu keras masih kelihatan tuh waktu di video sebelumnya panen oyong ini dan biji-bijinya udah pada tapi enak loh teman-teman bijinya gak keras masih berwarna putih jadi enak buat dimakan ada sensasi pas makannya ada biji-bijinya ada yang buat dikunyah aduh susah nih pegangin kamera sambil harus panen sendirian sebentar bisa gak karena guntingnya kecil jadi susah biarin aja deh jatuh ya jatuh nanti kita ambil nah disini juga masih ada teman-teman ini mau dipanen aja karena apa teman-teman karena kayaknya dahannya patah tuh patah jadi kalau dibiarin juga gak bakalan tumbuh lagi gak bakalan jadi coklat pokoknya ada udah disisain satu buat jadi benih jadi ini kita petik aja ish nah ini gede banget teman-teman saya udah sisain satu di pohon nanti bijinya kita tanam lagi nih yang satu lagi kirain tanam oyong itu susah ternyata gampang banget tuh hasilnya juga memuaskan gede-gede kayak gini kebetulan lagi ada di lorong tanaman yang merambat sekalian update nih labu madu ternyata alhamdulillah ada beberapa yang tumbuh maksudnya yang jadi labu madu walaupun gak dipolinasin kayak ini nih terus ini nah ini terus ini nih ngumpet nih tuh labu madu kayaknya si labu madunya banyak cuman ketutupan daun ini daunnya kayaknya kena jamur jamur tepung putih kayaknya harus dipangkasin supaya si tanamannya gak ikutan mati lanjut kita simpen dulu nih oyong yang super jumbo nah ini udah disisain satu buat dibikin benih lagi tuh tinggal nunggu coklat di pohon kering di pohon disangga karena takut patah diikat sama tali oh ini sebelah sini ada labu madu ternyata tuh alhamdulillah tanpa di polinasi si labunya mau tumbuh mau jadi labu lanjut sebelah sini ada kacang korok di video sebelumnya videonya menghilang semoga kali ini gak kayak video sebelumnya kadang-kadang suka aneh padahal udah ngerekam video tapi videonya menghilang gak ngerti juga padahal udah disep kita ambil koroknya sebanyak-banyaknya kita habisin karena stok korok di toko itu masih banyak di atap rumah itu masih ada tanaman korok jadi masih bisa menghasilkan biji-biji korok jadi yang ini dipanen aja bocah kenapa itu dipetik bunganya bunga dahlianya dipetik sama bocah sini buat apa itu buat apa ngomong apa gak ngerti buat mama makasih nah ini bocah selalu ikut ke kebun dia antang mainan mobil-mobilan kayak gini dipetikin bunga katanya buat mama lanjut petik kacang koroknya yang mau order benihnya ready harganya 1.500 dapat 3 biji lanjut ke sebelahnya kita panen ini nih biji-biji kacang-kacangan kacang panjang hijau kacang panjang merah sama buncis sebelum si tanaman merambatnya ini saya pangkat semua mau ditata ulang karena berantakan terus karena si tiang-tiang penyangganya pada robo jadi kita habisin dulu kita panen dulu si biji-bijiannya nanti kita tanam lagi kita tata ulang lagi biar kelihatan cantik jadi teman-teman yang mau datang kesini yang pengen main ke kebun insya Allah mungkin abis lebaran kebunnya dibuka buat teman-teman kalau pengen main kesini dapet segini lumayan banyak stok tanaman yang merambat nanti kita tanam ulang lanjut kita panen apalagi pokoknya ikutin terus videonya teman-teman jinten jenis yang biasa ini udah rimbun banget daunnya lebar-lebar kayaknya kita petik aja kita panen aja ini kayaknya dimakanin sama ulet daripada nanti pas datang lagi ke kebun habis daunnya mending kita panen aja bismillahirrahmanirrahim terima kasih cinten sebanyak ini kira-kira mau diapain teman-teman pernah masak menggunakan jinten parigata tapi gak dikeringin langsung dimasukin seger kayak gini waktu itu masak ayam kasih bumbu ini kasih jinten ini cuman jintennya habis masuk ke bumbu ayamnya saya makan lagi jintennya percis kayak daun kemangi mungkin ya cuman beda aroma aja tadi itu cuacanya panas tiba-tiba turun hujan tapi gak keliatan ya hujannya masih kecil banget ini ternyata nih biang keroknya si uletnya ya ampun emang lagi banyak banget ulet di kebun ini di tempat teman-teman kira-kira banyak gak sama gak kayak di kebun keluarga asoy bikin tanaman kali itu pada gundul-gundul ya panen jinten aja udah kepenuhan wadahnya lanjut mau petik-petik apa lagi ya kira-kira itu si jinten parigatanya jadi kelihatan setelah si jinten yang biasanya dipanen penuh lihat keranjangnya itu jinten parigatanya jadi kelihatan setelah si jinten yang biasanya dipanen karena jintennya ini kebanyakan mungkin sebagian mau di keringkan sebagian di stek-stek buat dijual ntar ini sebagian di petik yang kuning-kuningnya petunas yang kecil-kecilnya supaya nanti tumbuh besar lagi nah lanjut mau ini dulu nih mau update dulu terong-terongan tuh kalau sekarang hujannya udah kelihatan si daun-daunnya pada basah masih gerimis lanjutin aja ini terong ungu panjang alhamdulillah tuh walaupun sebenarnya si tanamannya daunnya masih terserang hama hama apa ya kayak kayak belalang tapi kecil-kecil kecil-kecil makanan daunnya tuh si terong ungu panjang terus di sebelah sana ada terong hijau tuh kelihatan kan teman-teman terong hijau panjang nah kalau terong lalap udah gak aneh si jenis terong yang cepat banget buat berbuah lagi buahnya dalam satu pohon juga banyak yang ini juga tuh ada lagi si buah terongnya sebelah sana juga ada terong-terongan jenis terong lalap yang genjah banget buat berbuah kalau ini si terong black beauty banyak mengeluarkan bunga belum ada buahnya tuh bunga-bunganya bunga terong black beauty benihnya yang dikasih bunda enda itu banyak tapi lupa nyimpen ada sebagian dari teman-teman yang nanyain benihnya lupa nyimpen harus dicari dulu nih daun bawang alhamdulillah tuh mau gede juga nih si daun bawang tuh daun bawang banyak yang kuning-kuning karena gak dipanenin lanjut kita panen-panen lagi teman-teman ini ada biji okra hijau ya malah pada jatuh-jatuh tuh pada jatuh-jatuh kemungkinan bisa tumbuh nanti disini lanjut kita petik bunga telang ungu di video sebelumnya videonya menghilang jadi bismillah semoga videonya ini gak ngilang lagi tuh sayang kalau gak dipetik ini sih bunga telangnya buat apa buat dibikin teh teh telang ungu bunga telang ini bisa dipakai juga buat obat sakit mata nah kalau yang lagi sakit mata cobain pakai bunga telang ungu ini kadang si bunga telang ungunya saya masak juga loh teman-teman dimasukin dicampurin sama sayur yang lain dibikin oseng-oseng keranjangnya udah penuh penuh sama jinten lanjut mau ngapain ya itu ada rosella si rosellanya udah tinggi banget rosellanya biar bercabang kita potong aja potongnya di sebelah mana ya nah potongnya sebelah sini nih nah bekas yang dipotong ini kita tanam lagi di sebelahnya caranya kayak gimana ini tinggal ini tinggal dibuang aja daun yang paling bawahnya dibuang dua nah jadi nanti akarnya tumbuh di sela-sela ini tanam di sebelah rosellanya yang udah tumbuh bismillahirrahmanirrahim semoga ikutan tumbuh nah nanti cabang-cabang yang ininya gede si rosellanya bakalan tumbuh rimbun hujannya lumayan turun lagi cukup gede teman-teman kayaknya kita lanjutin lagi di video berikutnya jadi kayaknya panennya cukup segini aja kita lihat tadi petik apa aja kita ke pinggir dulu hujan soalnya nah ini panennya gak terlalu banyak karena turun hujan kita sambung lagi nanti ini ada oyong oyong yang sebenarnya ini udah gak muda si oyongnya udah agak keras tapi enak waktu di video sebelumnya saya petik satu jadi si biji oyongnya itu ada yang keras-keras gitu nanti kalau udahan saya nyampe rumah saya buka saya liatin ke teman-teman insyaallah di akhir video nanti saya selipin penampakan si oyongnya yang udah ngeluarin biji-biji yang masih muda yang masih bisa dimakan dapet dua oyongnya itu dapet biji-bijian kacang yang merambat tadi dapet biji okra terus ini panen banyak jinten buat bumbu itu ada telang ungu ini ada kacang koro nah alhamdulillah bisa panen panen di kebun sendiri nah kayaknya videonya kita sambung di video berikutnya karena hujan turun tuh lumayan agak gede jadi teman-teman sampai jumpa di video berikutnya dah teman-teman di video berikutnya Terima kasih.